Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, channel Belang Botong, channelnya Campur-Campur Selamat berjumpa kembali di channel Campur-Campur ya Saat ini kita persis berada di depan Tugu Marlin, Pantai Pangandaran ya Dan ingin dan ingin mantau situasi Pantai Pangandaran Sampai Pantai Timur Pangandaran juga tembus nanti ke Jembatan Merah Jembatan Merah Pantai Timur Pangandaran Oke Sobat, kita lihat hasilnya seperti gimana ya Yuk Yuk kita mulai jalan nih Sobat ya Kita mulai start dari depan Tugu Marlin, Pantai Barat Pangandaran ya Sebelum masuk ke pintu tol gate ya Kalau terkenalnya pintu tol gate gitu kan Tapi ini pintu utama ya, gerbang utama Masuk ke objek wisata Pantai Pangandaran Sob Ya Nanti persiapkan ya bagi wisatawan yang akan masuk Persiapkan uang pas ya untuk beli tiket masuk di sini ya Dan juga bisa non-tunai ya Ada non-tunai juga di sini di pintu masuk ya Jadi bisa dua, ada tunai sama non-tunai Sobat Dan saat ini kita akan melihat situasi dan kondisi objek wisata Pantai Pangandaran pada saat menjelang libur natal ya Libur natal dan sekarang tepat buku tanggal 24 Desember 2022 Kan mungkin sudah banyak yang masuk karena besok tanggal 25 Desember Bagai yang akan merayakan akan melaksanakan ini ya natalan gitu kan Kita masuk di pintu sini, pintu tengah ya Untuk melihat situasi menjelang libur natal nih Dan besok selanjutnya mungkin kita nanti akan mantau juga untuk libur tahun baru Jadi ini masuk ke Nataro ya Natal dan Tahun Baru Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Oke Sobat kita lanjut lagi ini Sebentar lagi kita akan menuju ke ini Kita akan nanti ke ujung tol gate ya Kita sambil mantau persiapan pengamanan ya Ternyata sudah ada ya, sudah rambu-rambu juga sudah terpasang ya Dan ada posko, kayaknya di depan nih ada posko ini Pengamanan Libur Nataru nih Sudah ada tendanya di sana ya Nah ini Taman Pangandaran Sunset Sobat ya Bagi yang ke kanan ke sana, ke arah Jalan Pemugaran Bisa ke Kabung Turis Nah ini kita ke Jalan Pantai Barat Kita akan melihat nih, kita jalan-jalan Melihat situasinya seperti gimana ini untuk kondisi saat ini ya Ini kayaknya seperti ini sudah banyak nih ya Yang parkir, kendaraan-kendaraan, wisatawan gitu kan Nggak tahu apakah wisatawan lokal atau bukan ya Tapi yang penting parkiran di sini banyak ya Sudah banyak yang terparkir Nah kita lanjut nih Yang jualan juga sudah ada tuh kan Yang damping itu di Pantai Barat Pangandaran Kita jalan santai aja Ini yang parkir juga ada nih Di Pantai Barat Persisnya di depan hotel ini Di sini Lanjut nih Tuh bagi yang akan nyewa juga aja tuh Ada nyewa ATP, nyewa motor Itu kan buat jalan-jalan nih Kalau yang ke Pantai Pangandaran ya Buat wisatawan Untuk harga tinggal langsung aja tanya ke Apa penyewanya di situ ya Yang rental di situ kan Nah ini banyak nih yang sudah terparkir nih Mobil-mobil tamu Kan yang jualan juga sudah mulai padat nih Ya lanjut ini Kita terus nih ya Kita terus jalan Kita melihat Pantauan untuk siang ini ya Untuk siang Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 Oke Nah ini yang jualan juga sudah ada ya Sudah terpasang Itu kan yang jualan yang pikir jalan Jualan pakaian gitu kan Sudah ada nih Terus Kita Lihat juga ini Tama ini sudah Di Pantai Kayaknya sudah padat juga tuh Banyak aktivitas pengunjung yang di Pantai ya Pada Jelang Natal ini kan Ini Depan Pondok Seni Depan Pondok Seni Biasanya banyak yang parkir di sini Ada juga ya Sudah terparkir Jualan juga sudah banyak ini Nah Kan Banyak ya penyewa-penyewaan ya Yang mau sewa-sewa Itu apa Kendaraan ATP Juga ada banyak di sini ya Di sepanjang jalan ini nih Ini dekat ini juga lah Kita masuk ke Flyover ya Flyover lah apa ini Nah ini kan Ini sangat bagus Banyak lukisan-lukisan Tiga dimensi di sini ya Cocok untuk Yang suka selfie nih Dari atas gitu kan Dari atas Dari atas Dari perinian Lanjut Banyak yang nyewa-nyewa itu kan Kalau mau Jalan-jalan gitu kan Yang bawa kendaraan Kendaraannya simpan aja di hotel Terus kita bisa sewa Motor atau ATV kan Dan ATV juga bisa nih Untuk yang di pantai Sambil Menyaksikan sunset Untuk sore hari ya Untuk sore hari Karena Tergantung cuacanya Oke coba Ini saya menggunakan Kamera B-Pro 5 ya B-Pro 5 Alpha Edition ya Alpha Edition Kita coba gitu kan Pengen tahu Hasilnya seperti gimana Dan inilah hasilnya ya Enggak Tanpa editan ya Ini hasilnya seperti ini ya Oke kita kembali lagi Di jalan ya Nah ini Di depan Nanjung ya Nanjung Sari Dekat samping Balawista Atau Balawista Ini juga udah ada nih Yang terparkir nih Mobil-mobil Tamu yang terparkir Yang sedang beraktifitas di pantai Tuh kan Banyak juga ini Oh Yep Nah ini sebenarnya Kita masuk ke kawasan Pantai yang Emang Ini Jona renang ya Jona untuk berenang Ini daerah kawasan sini ya Bagi wisatawan yang akan berenang nih Di antara pos 1 Sampai pos 2 ya Kalau mau berenang Itu Karena jona renang yang paling Bagusnya itu di Pos 1 nya Yang deket Cagar Alam Nah ini Banyak penyewa-penyewa Kendaraan ya ATP Terus odong-odong Macem-macem ya Tinggal kitanya aja Mau nyewa apa Kan Karena disini Lokasi ini Lokasi paling rame ya Setiap ada Libur panjang Atau libur Apa Hari besar Nah Ini kita Kalau lurus Ini lurus Kita bisa masuk ke Cagar Alam Ini blok-blok Cagar Alam Pantai Barat ya Masuk sana Kalau pengen ke Cagar Alam Kita masuk Mau masuk ke Pantai Timur Jadi kita Kelewati Badetoratu Pantai Timur Dan Bus Bus Pariwisata juga Ini banyak nih Yang terparkir disini ya Yang parkir disini Suka banyak Nah ini Ini depan juga ada Ada berapa bus ya Untuk Hari ini Kita terus Nah nanti kita Keluar Ke Pantai Timur Ke Pantai Timur Nah kalau kita Belok kanan Kita juga akan Masuk ke Cagar Alam Pantai Timur Pangandaran Sobat Oke Ke Pantai Timur Nah Kita nanti Ngambil ke kiri aja Kita ngambil ke kiri Kita mau lanjut Menyisir Pantai Timur Pangandaran Let's go Nah ini Kita udah masuk Kawasan Pantai Timur Lokasi Kawasan Pantai Timur Pangandaran Duga Bagi wisatawan Yang belum tahu Disini adalah Lokasi Kuliner Kuliner Wisatawan bisa Beli oleh-oleh Ini di daerah-daerah sini ya Di depan Ini Apa Nah ini nih Sebelah kiri tuh Banyak disini ya Tempat-tempat yang pikir jalan Juga ada tuh Yang jualan gitu kan Nah begitu juga Ini lokasi Waterspot Nah banyak disini ya Waterspot Waterspot Di Pantai Timur Pangandaran Nah bagi wisatawan Tinggal pilih aja Mau Yang mana gitu kan Karena disitu Banyak Jasa Permainan air ya Untuk Waterspot Ini Sampai depan Nanti ya Sampai depan Ada banyak Waterspot Juga Wisatawan bisa melihat Para nelayan ya Para nelayan sedang menarik jaring Di daerah-daerah sini ya Setiap pagi Siang Sore Ada Karena Karena Saat nelayan Ntarik jaring Itu sebagai tontonan menarik Juga ya Terutama bagi wisatawan Mansar negara Gitu kan Dan untuk wisatawan lokal Juga banyak juga ya Karena Mereka sekalian Beli ikan yang masih segar Gitu kan Tergantung hasil Tangkapnya Ikan Seperti apa Menurut informasi Sekarang ada Musim layur Gitu kan Musim ikan teri Nah Disini juga nih Ini Lokasi santai Disini ya Di pantai timur Pangandaran Terus ada Jualan-jualan ikan Yang masih segar juga Disini ya Banyak juga nih Disini nih Tamu Yang Apa Pengunjung Yang suka beli ikan Di daerah-daerah Lokasi sini nih Lokasinya ini Di sebelah kiri ya Di sebelah kiri Sebentar lagi ya Nah Disini Jadi Di depannya itu Nelayan Narik jaring Terus Disini Sebelah ininya Juga ada yang Jualan ikan Segar-segar Disini nih ya Nih Ini sering banyak Disini nih Nih kan Tuh Banyak yang Jualan ikan Segar disini Oke sobat Nah kita masuk ke Ini nih Wilayah Lokasi Kuliner juga Ini untuk Seafood disini nih Kalau mau yang makan Makan seafood Di daerah sini ya Masuk aja Kesebelah kiri itu Sebelah sini Di pantai Atau di Pasarikan ya Blok Pasarikan Pantai Timur Pangandaran Itu banyak ya Banyak pengunjung Ini sedang santai nih Di pantai Timur Pangandaran Ada sambil botram Juga nih Buka timbel Juga ada itu Banyak Banyak juga itu kan Sambil melihat Nelayan yang Sedang menarik jaring Nah Itu kan Banyak juga kan Di bawah pohon kelapa Yang rindang Tapi untuk saat ini Anginnya cukup Bersahabat juga nih Angin pantai Timur juga ya Cukup bersahabat Tapi cuacanya Mendung Cuacanya Mendung Oke kita sebentar lagi Akan masuk ke Lokasi Daya Pantai Timur ya Katapan Doyong Nah dikatapang Doyong ini Sering digunakan juga Untuk jemur ikan ya Hasil tangkap nelayan Jemur ikan Dan juga Banyak Yang memproduksi Untuk ikan jambal roti Ya kan Untuk oleh-oleh pulang Di sini ya Di daerah-daerah Pantai Timur Pangandaran nih Ini kalau lagi musim ikan kecil nih Banyak ya Hampir penuh nih Untuk jemur ikan itu ya Kosmari ikan layang Kemarin itu kan Penuh di sini Di jemur ya Lapang sebesar ini Nah ini persiapan pos juga Udah ada di sini nih ya Dari pihak BBBD juga Dari pihak Taganan nih Di saya sini Nah itu Banyak nih Nelayan nih yang masih Menarik jaring Hari ini ya Kita lanjut Kita nanti akan Tembusnya Berakhir di Jembatan Merah Cikidang Jembatan Merah Cikidang Pantai Timur Pangandaran Ini juga Sangat bagus nih Wisatawan bisa masuk Lewat daerah sini ya Lewat jalan Pintas di Pantai Timur ya Masuknya dari Bebakan Terus Ke arah Pelabuhan Nah nanti Kalau lurusnya ke Pelabuhan Terus ke Piamari Kita ngambil yang belok Ke kanan aja ya Ke kanan langsung Ke Jembatan Merah Cikidang Pantai Timur Pangandaran Di sini juga Ada petugas Untuk tiket Yang belum beli tiket ya Beli tiket Masuk dulu ya Dan Nah Ini lokasi Nelayan nih Yang suka Naik jaring Ini juga banyak di sini ya Di daerah area-area sini Pantai Timur Pangandaran Dan Itu terlihat nih Udah ada Pintu masuknya ya Pintu masuk Postiketnya ya Di sini ya Mungkin Besok Sudah ada petugasnya nih Tapi untuk saat ini Kayaknya petugasnya Nanti di depan sana ya Di Kalau dari arah PPI Cikidang Itu sebelum Jembatan Merah Cikidang Nah Nah ini Di sini banyak nih Yang suka selfie Nanti pasti ada nih Banyak tamu Yang berhenti Untuk Apa Mengambil foto-foto Selfie Pemandangannya Begitu indah nih Dari Jembatan Merah Cikidang Pantai Timur Pangandaran Sobat Nah itu Nah kan benar kan Ada juga tuh Yang lagi Selfie Kendaraan-kendaraan Berhenti Pinggir jalan ini ya Jembatan Merah ya Nah ini nih Mereka ingin Mengambil momen-momen Indah saat Berkunjung ke Pantai Pangandaran Tuh kan Bagus juga kan Bersama sahabat Teman gitu kan Bisa Mengambil selfie Dengan view yang indah gitu kan Apalagi kalau Pagi hari Kita bisa nyaksiin Sunrise Nah dari sini Indah banget nih Sunrise-nya kan Nah ini Jembatan Merah Cikidang Sobat Jembatan Merah Cikidang Kita Nah kan Gitu Dan nanti juga sekarang Masih dalam pembangunan Jembatan Wiradinata Ranggajipang Yang itu masuk ke jalur Subscribe, like Share, like, share, dan komen Terima kasih Jembatan Merah Terima kasih telah menonton!